Tengkorak Maut Jilid 16. Kembali pemuda itu melanjutkan pembacaannya atas surat tersebut. 45 tahun berselang, aku masuk ke daratan Tionggoan tapi karena menderita kalah di tangan pemilik benteng maut, maka aku tak pernah kembali lagi ke wilayah Tianlem, oleh sebab itu dengan surat ini ku perintahkan kepadamu untuk meneruskan jabatanku sebagai Kaisar T.E. Kun Angkatan ke-14 dari Istana Hawanan Mokyong. Han Sung Tia merasakan sekujur badannya gemetar keras karena emosi yang sukar dilukiskan, suhu memerintahkan dirinya untuk meneruskan jabatannya sebagai Kaisar Istana Hawanan Mokyong, tapi, belum lama berselang dari mulut para pengawal Istana Baju Hijau ia sempat mendengar kalau Istana Hawanan Mokyong telah mempunyai seorang ketua baru, dan rombongan pengawal itu sedang melaksanakan perintah dari Kaisarnya untuk masuk daratan Tionggoan mencari hawa perawan gadis persilatan, dari sini dapatlah diduga bahwa selama puluhan tahun gurunya tak pernah kembali ke wilayah Tianlem, di situ telah terjadi banyak perubahan besar. Setelah berpikir sebentar, ia membaca lagi isi surat itu, apa yang barusan ku katakan merupakan suatu perintah yang tak boleh dibantah, Tanda pengenal memutiara setan bengis merupakan tanda kekuasaan dari perguruan, dan benda itu hanya dimiliki oleh seorang ketua perguruan belaka, kembali Han Xiong Kie merasakan hatinya terperangah, kalau toh untuk memimpin perguruan di wilayah Tianlem itu seorang ketua harus memiliki tanda pengenal memutiara setan bengis, lalu dengan tanda pengenal apakah Kaisar T.E. Kun yang berkuasa di istana Hwanan Mokiong pada saat ini naik tahta? Dengan penuh kebingungan ia gelengkan kepalanya berulang kali, kemudian lanjutkan kembali membaca isi surat itu. Tanda pengeral mutiara setan bengis merupakan tanda pengenal yang diwariskan cowusu perguruan kami, barang siapa yang jadi anggota perguruan Tianlem harus berlutut bila bertemu dengan benda ini, barang siapa berani membangkang perintah ini berarti ia hendak melenyapkan perguruan dan menghina cowusu, orang itu harus dihukum mati. Membaca sampai di sini tak kuasa lagi Han Xiong Kie menelan air ludahnya, ia membaca lebih jauh, mutiara dibalik permukaan tanda pengenal ini merupakan mutiara yang amat tersohor di negeri Persia, keistimewanannya jika disaluri hawa murni maka pantulan cahaya yang memancarkan keluar akan melumpuhkan kesadaran otak pihak lawan, tapi berhubung selama ini aku selalu mengandalkan kekuatanku untuk menghadapi lawan, maka keampuhan tersebut belum pernah kucoba, dari perkataan ini, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa iblis di antara iblis adalah seorang manusia yang jujur dan pandekar sejati. Tanpa sadar rasa hormat dan kagum Han Xiong Kie terhadap gurunya semakin menebal satu tingkat. Terbaca olehnya kata-kata selanjutnya berbunyi demikian. Ingatlah baik-baik dalam perguruan kita terdapat sejenis ilmu sesat yang bernama Tui Bun Kang, jika pukulan itu dilepaskan maka setap korban yang berada di daerah seluas lima lombak pasti akan mati konyol tanpa bisa ditolong. Tapi berhubung kepandayan ini baru dilatih dari gabungan hawa murni yang dilatih sendiri dengan sari perawan seratus orang gadis muda yang pernah belajar ilmu silat dan kekejian dari ilmu ini luar biasa sekali, maka Chow Soe angkatan ke-8 telah menurunkan perintah untuk melarang setiap anggota perguruan untuk mempelajari kepandai AO ini, siapa berani melanggar harus mati, tulisan darah dari Tong Cheng. Setelah membaca surat itu, Han Xiong Kie baru mengerti apa maksud dan tujuan para pengawal istana Hwanan Mokiong dikirim ke daratan Tiong Goan untuk menangkap gadis-gadis perawat yang belajar silat. Sebagai seorang ahli waris dari perguruan Tianlem yang diperintahkan gurunya untuk meneruskan kedudukannya sebagai kaisar istana Hwanan Mokiong, sudah tentu Han Xiong Kie tak ingin menyaksikan perbuatan yang melanggar peraturan perguruan itu dilakukan terus selama itu. Pemuda itu pun sadar andai kata kepandaian susat semacam ini berhasil dilatih hingga sempurna niscaya banyak orang persilatan yang akan menemui ajalnya di tangan mereka. Berpikir sampai di situ, si anak muda itu segera membatin kembali. Aku harus mengerahkan segenap kemampuan yang kumiliki untuk mencegah perbuatan yang tak kenal peri kemanusiaan ini berlangsung hingga berlarut-larut, Selain itu, aku pun hendak menyelidiki dengan andalkan apakah kaisar yang sekarang menjabat cedudukan sebagai seorang ciang bunjin, dengan penuh rasa hormat berlututlah pemuda itu di hadapan jenazah gurunya setelah menyembah dengan rasa sedih ia berbisik. Tecu bersumpah akan melaksanakan pesan terakbir dari suhu untuk membangun kembali perguruan Tianlem dan membasmikan duljana dari tubuh perguruan. Maka ia berikan tubuh suhunya iblis di antara iblis tepat di tengah ruangan, pikirnya lagi. Liang tanah ini merupakan tempat yang paling pantas untuk mengubur jenazah suhu. Bila mulut gua ku tutup kemudian ku dirikan batu nisan, bukankah urusan sudah beres setelah ambil keputusan dalam hati kecilnya, ia periksa kembali sekeliling liang tanah itu dengan seksama, setelah yakin kalau di situ tak ada benda yang berharga lagi, ia tetap peraut wajah gurunya untuk terakhir kalinya, tak kuasa air matu jatuh berlinang membasahi seluruh wajahnya. Beberapa waktu kemudian Hong Xiong Kie menyimpan tanda pengenal memutiara setan bengis itu ke dalam sakunya, kemudian membuka kembali kitab catatan budi dan dendam dari Momo Chung Chu. Pada halaman pertama berisikan catatan mengenai riwayat hidupnya serta semua perbuatan yang pernah dilakukan selama hidupnya. Setelah memeriksa halaman pertama, tanpa terasa sorot matu yang tajam melotot keluar dari balik matu si anak muda itu, sekarang ia tak usah khawatir menghadapi orang-orang yang datang mencari balas dengan dirinya tapi terutama sekali terhadap pengkoh tuanya pengemis dari selatan, sekarang ia dapat memberi pertanggungan jawab yang sebenarnya. Apa yang diucapkan gurunya sama sekali tidak salah, semua orang yang dibunuh olehnya semasa masih hidup merupakan orang-orang yang memang patut dibunuh, sebab mereka punya cukup alasan yang kuat untuk menerima kematiannya. Selain itu pemuda itu pan merasakan susahnya untuk memberdakan mana yang benar, mana yang salah bagi umat persilatan, sebab dengan tingkah laku dari gurunya yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, ternyata diberi julukan sebagai iblis di antara iblis, tindakan ini benar-benar sangat tidak adil. Setelah termenung beberapa waktu lamanya, pemuda itu baru merangkap keluar dari dalam liang dan menutup mulut gua tersebut dengan sebuah batu cadas yang amat besar, kemudian dengan ilmu jarinya ia mengukir beberapa huruf di atas batu besar itu. Disinilah Momo Cuncu Tong Ceng Kaisar Angkatan ke-13 dari Istana Hawanan Mokiong dimakamkan di bawah ukiran tersebut tercantum pula beberapa huruf yang berbunyi, didirikan oleh Te Chu Han Siong Kie. Selesai mengukir tulisan tersebut, pemuda itu mengamati kembali tulisan tersebut beberapa saat kemudian baru putar badan siap meninggalkan tempat itu tiba-tiba desiran angin tajam menyambar lewat dari kejauhan, tiga sosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat meluncur masuk ke dalam hutan diam-diam Han Siong Kie merasa amat terperanjat, perlahan-lahan ia putar badan dan alihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara itu, tapi begitu mau getahui siapa yang telah datang, darah panas dalam dadanya kontan mendidih, hawa nafse membunuh yang sangat tebal pun menyelimuti seluruh wajahnya. Ternyata orang yang barusan datang itu bukan lain adalah Sau Kau Chu dari perkumpulan Tian Cekau serta dua orang kakak berbaju kuning. Ia tetap kembali salah seorang di antara dua kakak baju kuning yang bermata tunggal itu bernama Koan Tian San atau Malaikat Pangaet Langit Chichong, sebab ketika ia tertangkap dan hendak dijatuhkan hukuman mati tempoh hari, orang ini bertindak sebagai salah seorang pengawas pelaksana hukuman di antara empat orang lainnya. Dengan sorot metu yang tajam Han Siong Kie menyapu sekejap wajah tiga orang itu, kemudian pandangannya yang dingin dan ketus berhenti di atas wajah ketua muda dari perkumpulan Tian Cekau. Dalam pada itu ketiga orang tersebut telah alihkan pula sorot matanya ke atas batu nisan tersebut, sementara paras mukanya seketika berubah hebat, orang-orang itu nampak begitu terkesiap dan kaget. Han Siong Kie Han Siong Kie Han Siong Kie, Gumam Ketua Muda Perkumpulan Tian Cekau tiada hentinya. Tiba-tiba ia mundur satu langkah lebar ke belakang, sambil menuding ke arah si anak muda itu serunya lebih jauh, engkau adalah malaikat penyakitan, ahli waris dari iblis di antara iblis tebakanmu sangat tepat dan engkau juga bernama Han Siong Kie. Ada apa kenapa engkau punya nama marga yang sama dengan manusia berwajah dingin? Han Siong Kie tertawa dingin, tiada hentinya. He 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 kalau namaku sama dengan nama dari manusia berwajah dingin, lantas engkau mau apa saw kau cu dari perkumpulan Tian Cekra sudah terbiasa angkuh dan sombong, mendengar perkataan itu air mukanya kontan berubah jadi dingin menyeramkan, tegurnya, tahukah engkau tempat apakah ini? Hutan belantara yang jauh dari keramaian kau anggap tempat apakah ini HMM 50 Li di sekitar markas besar perkumpulan kami merupakan daerah terlarang, umat perselatan dari manapun juga tidak diperkenankan menginjakan kakinya di tempat ini secara sembarangan, mengerti? Dengan penuh penghinaan Han Siong Kie mendengus dingin. HMM seandainya aku berkeliaran di sini, kalian mau apa mawara? Huhuh, nyawamu akan kami renggut haah, haah haah, anjing cilik, engkau benar-benar seorang manusia yang tak tahu diri, kematian sih sudah berada di ambang pintu namun masih belum merasa. Makian sebagai anjing cilik itu sangat mengusarkan hati saw kau cu dari perkumpulan Tian Cekau, paras mukanya berubah hebat dan hawa nafsu membunuh pun seketika berkobar menyelimuti seluruh wajahnya. Dua orang pelindung hukum baju kuning itu pun keihatan sangat gusar, air muka mereka berubah hebat. Heeh, heeh heeh, malaikat penyakitan seru saw kau cu dari perkumpulan Tian Cekau, sambil tertawa seram, aku akan bikin mampus dirimu lebih dahulu sebelum menggali kuburan ini Han Siong Kie naik pitam, hawa amarah yang berkobar dalam dadanya hampir saja sukar dikendalikan lagi, sinar matanya berapi-api dan mukanya menyeringai bengis, dengan suara berat ia berseru, kalau engkau berani merusak atau mengganggu kuburan guruku. Maka aku orang Shihon akan basmi semua anggota perkumpulan Tian Cekau secara keji mendengar ancaman yang sangat mengerikan dan mendirikan bulu Roma itu saw kau cu dari perkumpulan Tian Cekau serta dua orang kakek baju kuning itu nampak amat terkesiap hingga sekujur badannya gemetar keras, ancaman yang diutarakan oleh ahli waris iblis di antara iblis tak dapat dianggap sebagai satu gertak sambal belaka. Tanpa sadar Han Siong Kie teringat kembali akan peristiwa yang berlangsung belum lama berselang ketika ia ditangkap oleh ibunya yang kejam bagaikan ular dalam wilayah Liao Hwan Tau serta dijebloskan ke dalam penjara batu, pada saat itu ia pernah dihajar oleh saw kan cu ini hingga muntah darah segar, andai kata ia tidak menggunakan ilmu kusitai hoat untuk pura-pura mati kemudian mendapat bantuan pula dari orang yang kehilangan sukma serta putrinya niscaya ia sudah mati secara mengerikan. Benci, rasa benci yang berlipat ganda menyelimuti seluruh perasaan hatinya. Ayahnya telah mati dibunuh, keluarganya telah musnah dibantai orang, dan ibunya kawin lagi. Ibunya telah kawin kembali dengan Tian Chee Kau Chu, bahkan hendak membinasakan pula dirinya, sementara ketua muda yang berada di hadapannya menyebut ibunya Sei Siang Goh atau Siang Goh cantik Ong Chui Ing sebagai ibunya pula, itu berarti pemuda itu adalah anak jadahnya. Aku harus bunuh bangsa anak jadah ini teriak Han Suang Kiah dalam hati kecilnya, ia benci kepada ibunya, benci pula kepada saudara seibu lain ayah ini perlahan-lahan ia maju ke depan, sambil menggigit bibir teriaknya keras-keras. Bangsa cilik, akan kubunuh dirimu saw kau Chu dari perkumpulan Tian Chee Kau itu terperangah, kemudian sambil tertawa seram sahupnya, malaikat penyakitan, Perkataan semacam ini lebih baik katakanlah sesudah berada di alam baka nanti Han Suang Kiah menengus dingin, perlahan-lahan ia menggerakkan tangannya dan melepaskan topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya. Manusia bermuka dingin tiga orang jago persilatan itu sama-sama menjerit kaget. Paras muka malaikat pengamat langit Chi Chiang berkerut kencang, matanya yang tunggal memancarkan sinar penuh rasa kaget dan terkesiap ketika melaksanakan hukuman mati tempo dulunya, bertindak sebagai pengawas, dan kini kenyataan membuktikan bahwa manusia bermuka dingin masih hidup, tentu saja orang itu jadi terkesiap dan kaget luar biasa. Engkau belum mampus teriaknya tanpa sadar. Perkataanmu tak salah, aku memang belum mati secara beruntun ketua muda dari perkumpulan Tian Cekau itu mundur tiga langkah lebat ke belakang, dengan rasa kaget yang tak terkirakan ia ikut menegur, sebenarnya engkau manusia atau setan ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha bangsa cilik, engkau tak pernah menyangka bukan aku adalah manusia ketua muda perkumpulan Tian Cekau berusaha keras untuk menekan pergolakan hatinya, kemudian ia berseru, manusia bermuka dingin, engkau masih tetap ingin jadi setan hawa napsu membunuh yang amat tebal menyelimuti seluruh wajah Han Xiong Kiai sepatah demi sepatah serunya, anjing cilik, dalam satu jurus aku hendak cabut jiwa anjingmu malaikat penyakitan. Ahli waris dari iblis di antara iblis ternyata adalah penyaruan dari manusia bermuka dingin Han Xiong Kiai, peristiwa ini benar-benar suatu kejadian yang sama sekali tak terduga dan mimpi pun tak pernah disangka oleh setiap orang. Sau kau cu dari perkumpulan Tian Chee Kau mendengus penuh kegusaran, baru saja dia akan menerjang maju ke depan, tiba-tiba Han Xiong Kiai bertindak jauh lebih cepat lagi, ia menggeserkan kakinya dan mendekati pihak lawan. Suasana di tengah gelanggang seketika itu juga berubah jadi sangat tegang, hawa napsu membunuh menyelimuti seluruh udara. Malaikat pengamat langit Chit Xiong, salah satu di antara dua pelindung hukum berbaju kuning dengan cepat berkelebat ke arah depan dan menghadang tepat di hadapan sau kau cu-nya. Han Xiong Kiai mendengus dingin, ia berjalan maju terus hingga pada jarak delapan dipadari lawannya baru berhenti, dengan suara dingin bagaikan Sai Ju ia berseru. HMM Engkau hendak berangkat selangkah lebih duluan empat pelindung hukum berbaju kuning merupakan tokoh-tokoh sakti yang tingkatannya dalam perkumpulan Tian Chee Kau, sedikit di bawah kedudukan ketua, ilmu silat yang mereka miliki termasuk dalam taraf yang amat sempurna sekali. Malaikat pengamat langit Chit Xiong adalah salah satu di antara empat pelindung hukum, tenaga dalam yang ia miliki tentu saja termasuk luar biasa. Mendengar perkataan itu dia segera membentak, manusia bermuka dingin, aku kurang seksama dalam memeriksa keadaanmu setelah menjalankan hukuman tempoh hari hingga engkau berhasil meloloskan diri, kini aku akan bunuh dirimu untuk menebus kesalahanku di masa silam. Begitu ucapan terakhir diutarakan keluar, sepasang telapraknya laksana sambaran petir dan gulungan ombak dasyat di tengah samudera menghantam ke arah depan. Han Xiong Kiai sendiri begitu mengetahui kalau pihak lawan bukan lain adalah algejo dari perkumpulan Tian Cekau, hawa napsu membunuh yang menyelimuti wajahnya semakin tebal, sepasang telapraknya dengan menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya langsung melepaskan satu pukulan dasyat ke depan. Dengan andalkan hawa murni sebesar 200 tahun hasil latihan, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan yang dilepaskan dengan sepenuh tenaga itu. Belaam, di tengah benturan keras yang amat memekikan telinga, tubuh malaikat pengamat langit Chichou mencelat sejauh tiga tombak lebih dari tempat semula dan roboh terkapar di atas tanah. Dalam satu gebrakan Han Xiong Kiai berhasil membinasakan seorang jago silat kelas satu dalam dunia persilatan, kelihayan ilmu silatnya benar-benar mengerikan sekali saw kaucu dari perkumpulan Tian Cekau serta pelindung hukum baju kuning lainnya jadi ketakutan setengah mati setelah menyaksikan kejadian itu, mereka rasakan sukma serasa melayang tinggalkan raganya, keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuh. Han Xiong Kiai menengus dingin, dengan sorot mata memancarkan napsa membunuh ia tatap wajah saw kaucu dari perkumpulan Tian Cekau itu tanpa berkedip. Di tatap sedemikian rupa oleh lawannya, ketua muda dari perkumpulan Tian Cekau merasakan seluruh tubuhnya bergetar keras, paras mukanya kontan berubah jadi pucat ke hijau-hijauan. Pelindung hukum baju kuning lainnya tak mau berpeluk tangan dengan begitu saja, sambil mementak keras tiba-tiba ia lancarkan sebuah pukulan ke arah depan dalam serangan tersebut, ia telah mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya. Han Xiong Kiai dengan cekatan menyingkir ke samping, sepasang telapaknya disilangkan ke depan mengunci datangnya ancaman tersebut. Pada saat yang bersamaan pula saw kaucu dari perkumpulan Tian Cekau menggosok sepasang telapaknya kemudian secepat kilat, didorong ke muka segulung angin pukulan lembut meluncur ke depan, Han Xiong Kiai kontan merasakan sebagian dari tenaga pukulan yang dilancarkan keluar lenyap tak berbekas, hal ini membuat hatinya amat terperanjat. Bab 33. Blum. Benturan keras yang amat memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian, ia serta pelindung hukum baju kuning itu masing-masing tergetar mundur satu langkah ke belakang. Terhadap kepandayan aneh yang dapat membuyarkan tenaga dalam milik orang itu, Han Xiong Kiai sama sekali tidak merasa asing, pertama kali dan mengalami keampuhan dari ilmu tersebut sewaktu berada di wilayah Lian Huantau, Tapi hanya sebentar saja tenaga dalam yang lenyap pulih kembali seperti sedia kalah. Kedua kalinya pemilik benteng maut yang menggunakan ilmu aneh tersebut, waktu itu tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan pesat, tapi segenap kemampuannya sama sekali lenyap tak ketolongan. Ketiga kalinya, tengkorak maut gadungan yang menggunakan kepandayan tersebut, membuat tenaga dalamnya tak bisa dihimpun kembali tapi gejala itu pun hanya berlangsung sebentar. Sekarang untuk keempat kalinya dilakukan oleh saw kau cu dari perkumpulan Tian Cekau ini, berada dalam keadaan tak siap ia hanya merasakan hawa murninya sedikit buyar. Dari sini dapatlah dibuktikan kalau tenaga dalam yang dimiliki ketua muda perkumpulan Tian Cekau itu masih belum cukup untuk mempengaruhi dirinya, dan ia sendiri tentu saja jauh berbeda kalau dibandingkan dengan keadaannya tempoh hari. Andai kata tiada rintangan dari ketua muda perkumpulan Tian Cekau, mungkin pelindung hukum baju kuning itu tak akan mampu menahan serangan Hong Xiong Kie yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga itu. Sesudah mundur ke belakang, Han Xiong Kie menggetarkan telapak kanan ayah berulang kali, angin pukulan yang berlapis-lapis meluncur ke arah depan, dengan angin tajam menyapu ke arah tubuh ketua muda perkumpulan Tian Cekau dengan hebatnya sementara tangan kiri dengan kelima jari yang terpentang lebar melepaskan totokan jari Tong Kim Chi yang dasyat untuk mendesak pelindung hukum baju kuning. Bela Aam, Bela Aam terjadi benturan keras secara beruntun, dengan sepenuh tenaga ketua muda perkumpulan Tian Cekau menangkis serangan itu, namun ia gagal untuk menahan kedasyatan lawan sehingga badannya tergetar mundur beberapa langkah ke belakang. Pelindung hukum baju kuning sendiri, di bawah desakan totokan jari maut dari pemuda itu, terpaksa harus berkelit ke sana menghindar kemari dengan repotnya, ia berusaha keras untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya maut tersebut. Ketika ketua muda perkumpulan Tian Cekau berhasil didesak mundur itulah, tiba-tiba Hong Xiong Kie menarik kembali telapaknya dan pusatkan segenap kemampuan yang ia miliki untuk bereskan pelindung hukum baju kuning itu lebih dahulu. Pemuda itu tahu asal pelindung hukum baju kuning berhasil disinkirkan dari muka bumi, maka dia akan jauh lebih mudah untuk membereskan diri ketua muda dari perkumpulan Tian Cekau. Di bawah serangan gencar yang dasyat dan cepat bagaikan sambaran kilat itu, pelindung hukum baju kuning tak dapat menghindarkan diri dari ancaman maut lagi. Es watu jeritan ngeri yang menyayat hati segera memecahkan kesunyian. Sambil muntah darah segar, pelindung hukum baju kuning itu roboh terkapar ke atas tanah dan selamanya tak pernah bangun lagi. Sau kau cu dari perkumpulan Tian Cekau merasakan hatinya bergidik, sukmas rasa melayang tinggalkan raganya, ia putar badan dan siap kabur dari situ. Han Xiong Kie tertawa dingin, sekali enjot badan tahu-tahu ia sudah menghadang di depan tubuh lawannya. Dengan wajah ketakutan, kaget bercampur ngeri, kau cu muda dari perkumpulan Tian Cekau itu mundur tiga langkah ke belakang, serunya dengan suara gemetar, manusia bermuka dingin, apa yang ingin kau lakukan atas diriku apa lagi? He 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 he, tentu saja menjaga engkau bajingan terkutuk begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, secara beruntun ia lancarkan tiga buah serangan maut ke arah lawannya dengan jurus-jurus sampuh dari ilmu telapak momo Chiang Haat. Dengan sempoyongan kau cu muda dari perkumpulan Tian Cekau itu mundur delapan langkah ke belakang, ia sama sekali sudah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perlawanan. Hawa nafse membunuh yang sangat tebal menyelimuti seluruh wajah Hon Xiong Kie, sikap dan mimik wajahnya pada waktu itu sangat mengerikan dan cukup menggidikan hati siapapun yang memandang. Dengan suara yang dingin, sadis dan menyeramkan serunya lantang, bocah keparat dalam satu jurus berikut ini, aku akan suruh engkau menggeletak di atas tanah dalam keadaan tak bernyawa. Sementara itu kau cu muda dari perkumpulan Tian Cekau itu sudah kedesak sehingga apa boleh buat lagi kecuali adu jiwa, timbulah keneka dan dalam hatinya, sambil mementak nyaring ia terjang ke muka dengan amat garang. Bagaikan Sukma yang gentayangan, sekali berkelebat Hon Xiong Kie sudah menghindarkan diri dari terjangan itu, hardiknya, kena sekujur badan kau cu muda dari perkumpulan Tian Cekau itu bergetar keras, pergelangan kanannya kena dicengkeram dengan telak membuat semua kekuatan dalam tubuhnya lenyap tak berbekas, sementara sebuah telapak yang lain tahu-tahu sudah menempel di atas ubun-ubunnya. Habis sudah riwayatku bisik pemuda itu dengan sedih, sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat. Telapak tangan Hon Xiong Kie yang menempel di atas ubun-ubun lawan boleh dibilang sudah menguasai penuh mati hidup musuhnya, sebab asalkan hawa murni disalurkan keluar, miscaya batok kepala lawan bakal hancur berantakan dan isi benak akan berhamburan di mana-mana. Bocah keparat hardiknya, ayoh jawab, apa hubungan antara perkumpulan Tian Cekau dengan benteng maut sepasang matu kau cu muda dari perkumpulan Tian Cekau yang sudah terpejam rapat kembali melotot, dengan sorot matu benci bercampur kaget ia awasi Hon Xiong Kie tanpa berkedip, beberapa saat kemudian baru tegurnya, apa yang kau katakan apa hubungannya antara perkumpulan Tian Cekau dengan benteng maut dari mana engkau bisa menuduh begitu HMM tenaga dalam yang kau miliki persis seperti aliran tenaga dalam dari pemilik benteng maut. Segala macam ilmu silat yang ada di kolong langit sumbernya tetap satu, kenapa engkau mesti tercengang melihat kesamaan itu bantah kau cu muda itu dengan cepat. Jadi kalau begitu, perkumpulan Tian Cekau sama sekali tak ada hubungannya dengan benteng maut maaf, aku tak dapat menjawab pertanyaanmu itu seru kau cu muda tersebut dengan tegas. Ehm, bagus, bagus sekali teriak Hon Xiong Kie penuh kegusaran yang meluap-luap, sekarang pejamkan matamu, dan nantikanlah kematian yang paling nyaman bagimu di saat yang kritis dan berbahaya itulah, mendadak dari kejauhan berkumandang datang suara bentakan keras, disusul seorang berseru lantang, Han Xiong Kie, engkau tak boleh melukai dirinya Han Xiong Kie merasa amat terperanjat mendengar perkataan itu, dengan cepat ia tarik kembali serangannya sambil berpaling ke arah mana berasalnya suara itu seorang gadis berkain cadar hitam berdiri tegak kurang lebih satu tombak di hadapannya, dan perempuan itu telah dikenal baik olehnya. Tanpa sadar lagi pemuda Xiong Kie itu berseru kaget, oh oh, orang yang ada maksud sedikit pun tidak salah gadis misterius yang muncul tepat pada saatnya untuk mencegah Han Xiong Kie turun tangan keji atas diri kau cu muda dari perkumpulan Tian Cie kau itu, bukan lain adalah orang yang ada maksud. Nona, baik-baik kaheng kah selama ini sapa seng pemuda. Terima kasih atas perhatianmu, aku berada dalam keadaan sehat walafiat selama ini apa yang barusan Nona katakan engkau tak boleh membinasakan dirinya. Kenapa-kenapa aku tak boleh membunuh dirinya kalau orang itu kau bunuh, maka sepanjang masa engkau akan menderita penyesalan yang tak terhingga, perkataan yang sama sekali tak ada ujung pangkalnya itu sangat membingungkan hati siapapun juga yang mendengar, termasuk juga diri Han Xiong Kie. Untuk beberapa saat lamanya pemuda itu berdiri terperangah, pikirnya di hati. Aneh benar kenapa aku akal merasakan penyesalan yang tak terhingga jika ku bunuh kau cu muda dari perkumpulan Tian Cie kau ini. Apa maksudnya setelah berpikir sebentar, seakan-akan ia telah memahami akan sesuatu, segera ujarnya, maksud Nona, ibunya adalah, tutup mulut orang yang ada maksud segera menukas ucapan Han Xiong Kie yang belum sempat diselesaikan. Kau cu muda dari perkumpulan Tian Cie kau pun berdiri termanguh karena keheranan, ia tak mengerti kenapa orang yang ada maksud muncul tepat pada saatnya dan menyelamatkan jiwanya dari ancaman maut. Setelah tertegun beberapa saat lamanya, dengan nada tercengang Han Xiong Kie segera berseru. Nona, bersediakah engkau jelaskan perkataanmu itu dengan lebih terang lagi? Lepaskanlah orang itu pinta orang yang ada maksud dengan nada sedih. Kenapa-kenapa aku harus lepaskan dirinya? Janganlah banyak bertanya, lepaskan dia dari sini dalam keadaan hidup-hidup tentang soal ini, Mungkin aku tak dapat memenuhi harapanmu jadi engkau bersikeras akan bunuh pemuda itu? Benar bagaimanapun juga dia harus kubunuh kalau memeng begitu, sebelum kau bunuh dirinya terlebih dahulu menangkan dulu aku Han Xiong Kie semakin terperangah. Jadi, jadi Nona bersedia turun tangan melawan aku hanya disebabkan ingin melindungi keselamatan jiwanya belaka perkataanmu tidak salah, Aku memang bermaksud demikian, aku tak dapat berbuat sekurang ajar itu terhadap diri Nona, apalagi Nona dan Ibu Nona sudah terlalu banyak melimpahkan budi kebaikan kepada diriku. Ucapan semacam itu lebih baik tak usah diutarakan lagi, pokoknya kalau engkau hendak membinasakan dirinya maka terlebih dahulu rebohkan dulu aku, kemudian setelah aku tak dapat berkutik lagi, engkau boleh bebas melakukan segala apapun secara bebas. Han Xiong Kie jadi amat terkesiap, dengan nada menyelidik ia berkata lagi, kalau aku hendak membinasakan dirinya. Maka hal itu bisa kulakukan dengan gampang sekali ibarat membalik telapak sendiri, asal hawa murni kulontarkan keluar maka, Han Xiong Kie ancam orang yang ada maksud, kalau engkau benar-benar berani turun tangan, maka salah satu di antara kira berdua tak akan dapat keluar dari sini dalam keadaan hidup, aaa benarkah persoalan ini telah berubah jadi begitu serius, aku telah membentangkan semua persoalan kepadamu, aku harap engkau jangan paksakan sesuatu perpecahan di antara kita berdua. Tanda petik, Han Xiong Kie adalah seorang pemuda yang angkuh, selama hidup ia belum pernah tundukkan kepala kepada siapapun, tapi terhadap orang yang ada maksud ia nampak agak ragu-ragu sebenarnya pemuda itu dapat selesaikan persoalan tersebut dengan gampang, asal ia bunuh kau cu muda dari perkumpulan Tian Chek kau itu lebih dahulu kemudian baru memberi penjelasan kepada orang yang ada maksud, urusan akan beres dengan sendirinya, tapi sekarang, dengan tegas orang yang ada maksud telah kemukakan ancamannya, andai kata ia berkeras kepala untuk melaksanakan juga pembunuhan itu, maka akibatnya pasti mengerikan sekali dan sukar dilukiskan dengan kata-kata tiba-tiba, pemuda itu berhasil menemukan suatu kemungkinan dalam peristiwa ini, jangan-jangan orang yang ada maksud telah jatuh cinta kepada kau cu muda dari perkumpulan Tian Chek kau ini, di antara mereka bertiga, kau cu muda dari perkumpulan Tian Chek kau itulah yang paling merasa keheranan dan tak habis mengerti, ia menganggap jiwanya pasti melayang di tangan musuh, siapa tahu tiba-tiba muncul seorang perempuan berkerudung yang bernama orang yang ada maksud dan berusaha keras untuk melindungi jiwanya, siapakah gadis itu sementara ia masih terpengah, terdengar orang yang ada maksud kembali berkata, lepaskan dia perkataan itu menyerupai suatu perintah, membuat orang tak bisa berkata lain kecuali lepas tangan. Akhirnya Han Xiong Kie mengalah dan kendorkan tangannya dan mundur beberapa langkah ke belakang. Seakan-akan baru saja lolos dari kematian, dengan peluh dingin membasahi badannya, kau cu muda dari perkumpulan Tian Chek kau itu mundur ke belakang, lalu sambil menjura kepada orang yang ada maksud ujarnya lirih. Ye U Siong Kun mengucapkan banyak terima kasih atas budi pertolongan yang telah Nona berikan kepadaku mendengar nama tersebut, satu ingatan segera berkelebat dalam menak Han Xiong Kie pikirnya lagi. Bangsat muda itu bernama Ye U Siong Kun, kalau begitu ketua perkumpulan Tian Chek kau sudah pasti Siong Kie pula, sementara itu orang yang ada maksud telah ulapkan tangannya sambil berkata, Ye U Siong Kau Cu, Anda tak usah berterima kasih kepadaku, cepatlah pergi dari sini bolahkah aku tahu siapakah nama Nona orang yang ada maksud namamu, engkau tak usah pikirkan peristiwa yang telah terjadi pada saat ini di dalam hati, nah cepatlah berlalu perlahan-lahan Ye U Siong Kun putar badan, setelah melotot sekejap ke arah Han Xiong Kie dengan penuh kebencian serunya, hei manusia bermuka dingin, selama gunung menghijau, air tetap mengalir, kita sampai jumpa lain waktu Han Xiong Kie mendengus dengan nada menghina. Hawa nafsu mempunuh menyelimuti seluruh wajahnya, dengan seram ia menyahut, Ye U Siong Kun aku pun akan memperingatkan dirimu, kalau engkau berani mengganggu kuburan dari mendiang guruku ini, maka perkumpulan Tian Cekau akan kubasmi dari muka bumi Ye U Siong Kun mendengus dingin. Manusia baru wajah dingin, engkau tak usah tekebur, lihat saja bagaimana akhirnya nanti teriaknya penuh kebencian. Habis berkata dia segera enjotkan badan dan berlalu dari situ, dalam sekejap matel bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Menanti Ye U Siong Kun sudah jauh tinggalkan tempat itu, orang yang ada maksud baru berjalan ke depan kuburan itu, tangannya bergerak cepat menghapus tulisan di atas batu nisan tersebut. Han Xiong Kie merasa amat terperanjat cepat-cepat ia maju ke depan dengan maksud menghalangi, serunya dengan nada terperanjat. Nona, apa yang kau lakukan? Aku hendak menghapus namamu dari atas batu nisan itu. Kenapa? Apa engkau sudah lupa kalau manusia bermuka dingin? Han Xiong Kie sudah mati, di atas bukit sebelah sana masih berdiri. Kuburanmu, sekarang kedudukanmu adalah malaikat penyakitan, ahli waris dari iblis di antara iblis Han Xiong Kie tersenyum. Buat seorang pria sejati, menentang maut tak akan mundur, kenapa aku mesti berbuat mens melbunyi macam cucu kura-kura saja. Kedudukanmu saat ini ibarat api dan air dengan pihak perkumpulan Tian Cekau, apalagi saat ini engkau telah musnahkan pula dua orang pelindung hukum baju kuning dari perkumpulannya, sudah pasti mereka tak akan berpeluk tangan belaka. Bagaimanakah akibatnya aku rasa engkau tentu sudah tahu apa yang mesti aku takuti seru seng pemuda dengan angkuh? Jago-jago lihai yang tergabung dalam perkumpulan Tian Cekau sangat banyak sukar dihitung, kekuasaan mereka amat meluas dan memimpin bampir seluruh perkumpulan besar atau kecil yang ada dalam dunia persilatan, apalagi tenaga murni yang dimiliki kaucu mereka luar biasa dasyatnya. Aku merasa amat berterima kasih atas maksud baik dari Nona, tetapi aku tak sudi melakukan perbuatan yang main sembunyi terus macam cucu kura-kura ibu kutoh pernah memberikan selembar kulit manusia kepadamu agar engkau bisa merubah wajah aslimu. Sebetulnya ada di balik semuanya terkandung pula maksud yang mendalam sekali Apakah aku boleh tahu maksud yang sebenarnya tanya seng pemuda dengan perasaan tertarik? Dengan nada tawar orang yang ada maksud gelengkan kepalanya berulang kali. Lain waktu engkau akan mengetahui dengan sendirinya semua persoalan tersebut, pokoknya ibuku ada maksud-maksud tertentu yang menguntungkan bagi Mohon Siong Tiai Dia merasa amat tidak sabar untuk menantikan jawaban yang terkandung di balik gerak-gerik orang yang ada maksud serta ibunya yang serba misterius itu, tetapi dia pun tak dapat berbuat apa-apa kecuali menunggu dan menunggu terus. Akhirnya sambil menuding ke arah batu nisan di depan kuburan itu ujarnya, seorang murid mendirikan batu nisan bagi gurunya, masa seng murid itu tak dapat meninggalkan nama aslinya Mengapa engkau tidak derikan saja batu nisan tersebut di kemudian hari aku tidak ingin merusak batu nisan tersebut? Apakah engkau bisa menjamin kalau orang-orang dari perkumpulan Tian Chee kau tak akan mengganggu jenazah dari gurumu, apalagi daerah di sekitar tempat ini merupakan daerah terlarang bagi perkumpulannya? Hawa Natsu membunuh yang sangat tebal memancar keluar dari balik sorot mata pemuda itu, dengan suara mendalam katanya, aku telah memperingatkan lebih dahulu kepada mereka, andai kata ada orang berani mengganggu atau membongkar kuburan dari guruku, maka mayat akan bergelimpangan di seluruh wilayah Lian Huan Tau, aku akan bantai seluruh isi keluarga mereka sehingga seorang pun tak ada yang bisa hidup lagi dengan tenang. Engkau hendak membantai seluruh anggota perkumpulan Tian Chee kau dengan andalkan kekuatanmu seorang diri tanya orang yang ada maksud. Benar, dan apabila Nona tidak percaya silahkan saja menunggu sampai tanggal mainnya untuk beberapa saat lamanya. Tanya orang yang ada maksud termenung dan berpikir keras, kemudian ia berkata lagi, Ibu merasa amat menyesal sekali atas perbuatan dan tingkah lakumu pada akhir-akhir ini aku pun menyesal karena harus membuat hati ibumu jadi sedih dengan putus asa. Seorang yang ada maksud meluruskan tangannya ke bawah, lalu mundur selangkah ke belakang, serunya kembali, jadi engkau bersikeras akan tetap mempertahankan namamu itu benar, dan maaf sekali atas kekerasan kepalaku ini, aku harap kalian ibu dan anak tidak sampai tersinggung karena persoalan ini orang yang ada maksud kembali termenung beberapa saat lamanya. Kemudian dia yang alihkan pokok pembicaraan ke soal lain, tanyanya, Apakah gurumu iblis di antara iblis benar-benar adalah ketua dari Istana Hawanan Mokiong di wilayah Tianlem? Aku rasa tiada hal lain yang perlu dicurigakan lagi, memang guruku masih sempat meninggalkan benda tanda bukti kepadaku. Jadi kalau begitu engkau sudah menjadi ahli waris dari Istana Hawanan Mokiong tersebut benar tiba-tiba orang yang ada maksud mengalihkan sorot matanya mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, rupanya ia sedang menyelidiki apakah di sekitar tempat itu tak ada orang yang bersembunyi atau tidak setelah yakin kalau di tempat itu tak ada orangnya, dengan suara yang amat lirih dia baru bertanya, Benarkah engkau telah kehilangan sebuah benda mustika dari dunia persilatan? Dan Hong Xiong Kie mengangguk. Benar, aku telah kehilangan sebuah benda mustika yang tak ternilai harganya, dari mana Nona bisa mengetahui akan hal ini bukan aku saja yang mengetahui akan peristiwa ini, orang lain pun ada pula yang sudah tahu meskipun untuk sementara waktu telah berpindah tangan, tapi aku bersumpah untuk mendapatkannya kembali ujar pemuda itu dengan nada tegas. Tetapi ilmu silat yang kau miliki masih bukan tandingan kepandayan musuh Nona, maksudkan ilmu silat siapa tentu saja tengkorak maut gadungan itu, belum tentu aku kalah dari dia. Tapi dalam kenyataan engkau toh masih belum mampu untuk menandingi kedasyatan ilmu silatnya lain dulu lain sekarang, kalau dulu kalah masa untuk selamanya aku selalu kalah terus jadi sekarang engkau sudah mempunyai keyakinan untuk menangkan dirinya mungkin begitu sungguh kah ucapanmu itu orang yang ada maksud berusaha untuk menegaskan. Selama aku tak pernah bicara bohong, apalagi menganggap pembicaraan sebagai suatu gurawan belaka sahut seng pemuda dengan paras muka serius. Pada saat itulah, tiba-tiba dari kejauhan berkumandang datang suara ujung baju tersampok angin, sesosok bayangan manusia dengan gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat meluncur kurang lebih sepuluh tombak di hadapannya, begitu cepat gerakan tubuh orang itu sehingga andai kata seseorang tidak memiliki tenaga dalam setaraf dengan Hong Xiong Kiai serta orang yang ada maksud pada saat ini, mungkin sulit untuk mengetahuinya buru-buru orang yang ada maksud berkata, aku harus segera pergi dari sini, selama tinggal bersamaan dengan selesainya perkataan itu, dia segera enjotkan badan dan lenyap di balik pepohonan. Satu ingatan dengan cepat berkelebit dalam menak Hong Xiong Kiai, diam-diam ia berpikir, siapakah bayangan manusia yang barusan berkelebat lewat itu? Kenapa orang yang ada maksud berlalu dari sini secara tergopoh-gopoh? Pemuda itu tak mau banyak berpikir lagi, dengan suatu gerakan yang tak kalah cepatnya ia berkelebat menuju ke arah mana bayangan manusia tadi melenyapkan diri, tujuannya adalah berharap dengan kesempatan itu ia berhasil mendapatkan tanda-tanda yang menunjukkan akan asal-usul dari orang yang ada maksud serta ibunya, dengan begitu pelbagai persoalan yang mencurigakan dirinya selama ini pun dapat terpecahkan. Dari pembicaraan yang barusan berlangsung, jelas perkataan yang hendak diutarakan kepadanya oleh orang yang ada maksud belum sampai selesai, dia masih banyak perkataan yang hendak dibicarakan dengan dirinya, tapi justru karena kemunculan bayangan manusia yang amat mendadak membuat gadis itu buru-buru meninggalkan dirinya, itu berarti dibalik ke semuanya itu masih terkandung hal yang sangat mencurigakan. Dengan sepenuh tenagahan Syokie mengerahkan gerak tubuh cahaya kilat lintasan bayangan untuk mengejar bayangan manusia tadi, kecepatan gerak tubuhnya pada saat ini sukar dilukiskan dengan kata-kata. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di ujung hutan dan menginjak di sebuah tanah lapang yang amat luas, kurang lebih puluhan tombak di hadapannya tampaklah sesosok bayangan manusia sedang bergerak dengan cepatnya, bayangan itu langsing menuju ke arah sebuah bukit di sebelah kiri. Setelah kalahan Syokie telah berhasil mendekati lawannya sehingga kurang lebih 20 tombak di belakangnya, ia mulai memperlambat larinya dan tetap mempertahankan jaraknya dengan orang itu, dalam keadaan demikian sulitlah bagi kedua belah pihak untuk mengetahui jelas keadaan identitas dari lawannya. Bayangan punggung orang itu sama sekali tidak terlalu asing baginya, tapi untuk beberapa saat lamanya Han Syokie tak dapat menebak siapakah orang itu. Seperminum teh kemudian, mereka sudah ada 20 li jauhnya dari tempat semula. Sebuah bukit kecil muncul di depan mata, si anak muda itu mulai curiga bercampur tak habis mengerti, sebab dia lihat bayangan manusia yang agaknya pernah dikenal olehnya itu ternyata sedang bergerak menuju ke arah bukit di mana kuburan palsunya berada. Rupanya bayangan manusia yang bergerak di depan itu sama sekali tidak menduga kalau secara diam-diam perjalanannya sedang dikuntit orang, tanpa ragu-ragu dia langsung meluncur naik ke atas bukit. Sungguh aneh, ternyata orang tadi benar-benar hentikan gerakan tubuhnya tepat di depan kuburan palsu dari Han Syokie. Kurang lebih 10 tombak dari kuburannya, si anak muda itu menghentikan gerakan tubuhnya dan menyembunyikan diri di belakang sebuah batu cadas yang besar. Tiba-tiba bayangan manusia yang ternyata adalah seorang gadis itu berpaling, sorot matanya yang tajam menyapu sekejap ke arah tempat persembunyian dari Han Syokie, kemudian ia memperdengarkan suara tertawa dingin yang amat ketus. Kembali Han Syokie terperangah, pikirnya, mungkinkah dia sudah tahu kalau perjalanannya sedang diikuti orang kalau memang begitu, kenapa ia tidak menegur? Sekarang pemuda itu dapat melihat dengan tegas, rupanya gadis itu bukan lain adalah Gau Siobie. Dengan termangu-mangu dan rasa tercengang si anak muda itu mengawasi gerak-gerik dari Gau Siobie, dia ingin lihat apa yang hendak dilakukan oleh gadis tersebut di hadapan kuburan palsunya. Lama sekali Gau Siobie berdiri termangu-mangu di depan kuburan tersebut, tiba-tiba ia ayun telapraknya dan melancarkan sebuah babatan kilat ke atas kuburan tersebut. Gerakan tubuhnya ini sangat mengejutkan hati Han Syokie, tetapi ia tiada maksud untuk menghalangi perbuatannya itu, sebab bagaimanapun juga kuburan itu adalah sebuah kuburan kosong. Hanya saja ia tak dapat menebak apa maksud dan tujuan Gau Siobie membongkar kuburannya itu. Baru saja angin pukulan yang dilancarkan Gau Siobie hampir mengena di atas batu nisan kuburan itu, tiba-tiba suatu bentakan nyaring berkumandang datang dari sisi tubuhnya. Tahan jangan bertindak sembarangan, Gau Siobie agak terperanjat, ia segera tarik kembali serangannya dan mundur lima dipal ke belakang. Dari belakang kuburan kosong, perlahan-lahan muncullah seorang gadis muda yang sangat cantik bagaikan bidadari. Han Xiong Kie merasakan jantungnya berdebar keras setelah bertemu dengan darah tersebut, sebab dia masih kenal gadis cantik itu sebagai istri yang ditinggalkan yang pernah melepaskan dirinya dari dalam benteng maut. Sementara itu Gau Siobie nampak tercengang menyaksikan kemunculan darah ayu itu, dengan keheranan dia menegur, Nona, siapakah engkau sebutkan dahulu siapakah namamu Nona cantik itu balas menegur. Aku bernama Gau Siobie engkau adalah Gau Siobie benar, ada apa mengapa engkau hendak merusak kuburan ini? Teguran yang disertai sikap tak mau tahu keadaan orang lain itu sangat mengusarkan hati Gau Siobie dengan alis matu berkenyit dia balas menegur, lalu siapakah namamu Nona panggil saja aku sebagai istri yang ditinggalkan istri yang ditinggalkan benar. Istri yang ditinggalkan, engkau adalah seorang janda paras muka istri yang ditinggalkan berubah hebat, tegurnya dengan perasaan tak senang hati, Nona, aku harap sedikitlah tahu sopan kalau berbicara, Gau Siobie tertawa dingin. Engkau sendiri toh yang menyebut dirimu sebagai istri yang ditinggalkan, masa aku telah salah berbicara istri yang ditinggalkan tidak menggubris perkataan itu lagi, setelah termenung sebentar kembali ia menegur, aku harap engkau bersedia menjelaskan kepadaku, apa sebabnya engkau hendak membongkar kuburan ini? Aku senang berbuat begini, engkau mau apa senang berbuat begitu? Hahaha, apakah orang yang berada dalam kuburan ini pernah terikat dendam atau sakit hati dengan dirimu? Tepat sekali tebakanmu itu dan dia mempunyai ikatan dendam atau sakit hati dengan dirimu? Dia siapa yang kau maksudkan dia? Manusia bermuka dingin Han Xiong Kie Go Siobie menengadah dan tertawa semakin keras, begitu kerasnya sehingga membelah kesunyian yang mencekam di sekeliling tempat itu. Han Xiong Kie yang bersembunyi di samping kuburan pun jadi tertegun dibuatnya, sepasang matanya terbelalak lebar sementara mulutnya melongot, ia tak habis mengerti dibuatnya oleh keadaan yang tertera di hadapan matanya. Bab 34 Istri yang ditinggalkan melototkan sepasang matanya bulat-bulat, ia menghardik, apa yang perlu kau tertawakan? Han Gau Siobie tarik kembali tertawanya, kemudian dengan wajah serius menjawab, engkau tak perlu tahu kenapa aku tertawa, sebab aku ingin tertawa. Maka tiada orang yang bisa menghalangi niatku itu, tapi aku justru bersikeras melarang engkau tertawa di sini. Dengan andalkan apa engkau berani melarang aku tertawa di sini berdasarkan perbuatanmu yang hendak membongkar kuburan ini, sudah cukup alasan bagiku untuk membinasakan engkau omong kosong jangan berlagak sok di hadapanku. Apalagi main gertak sambal yang sama sekali tak ada gunanya o-o-oh, jadi engkau tak percaya mari akanku buktikan kebenaran dari ucapanku itu, dengan suatu gerakan tubuh yang sangat cepat. Istri yang ditinggalkan melayang ke depan kuburan dan berdiri saling berhadapan dengan gos yao bi, kemudian tanpa banyak bicara sepasang telapaknya didorong ke depan melancarkan sebuah pukulan dengan suatu jurus serangan yang aneh dan ganas. Sekali lagi Han Xiong Kie dibikin terperangah oleh kehebatan serangan tersebut, tempo dulu ia pernah menyelamatkan jiwa istri yang ditinggalkan karena ia tak mampu melayani keroyokan empat orang pengawai baju hijau dari istana Hwanan Mokyong, tapi kenyataan yang tertera di depan mata pada saat ini menunjukkan bahwa ilmu siatnya amat dasyat, itu berarti tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa waktu yang amat singkat. Gos yao bi mendengus dingin, tubuhnya melesat ke samping menghindarkan diri dari seragapan musuh yang amat dasyat itu, sambil putar badan dia pun balas melancarkan tiga buah jurus serangan secara berantai. Dengan cepat istri yang ditinggalkan kena terbendung oleh pukulan itu, membuat dia mau tak mau terpaksa harus mundur tiga langkah ke belakang. Dalam waktu singkat pertarungan yang amat sengit pun berlangsung, dua orang gadis itu saling serang menyerang dengan gencar membuat pasir dan debu berterbangan di seluruh angkasa. Kedua belah pihak sama-sama merupakan jago lihai, ilmu silah yang digunakan pun merupakan jurus-jurus sampuh yang luar biasa. Hal ini membuat Han Xiong Kie yang mengikuti jalannya pertarungan dari tempat persembuhyiannya diam-diam menjulurkan lidahnya. Dalam waktu singkat kedua belah pihak telah saling menyerang sebanyak beberapa ratus gebrakan lebih, namun kekuatan mereka tetap seimbang, siapapun tak dapat menangkan pertarungan tersebut dengan mudah. Di tengah bentakan nyaring, mendadak Go Xiaobi mundur ke belakang, telapak tangannya berputar kian kemari melancarkan jurus serangan yang kian lama kian bertambah. Aneh, segulung demi segulung angin pukulan yang aneh menyapu ke depan membuat suasana jadi mengerikan sekali. Di tengah hembusan angin berputar yang sangat aneh itu, istri yang ditinggalkan sama sekali tak mampu mengembangkan jurus serangannya, tanpa sadar dia berseru, Oh oh oh, ilmu pukulan angin berpusing, engkau adalah, sebelum ucapannya selesai diutarakan tiba-tiba. Duk sebuah pukulan dengan telak bersarang di atas tubuh istri yang ditinggalkan membuat ia mundur dengan sempoyongan. Dalam serangannya itu Go Xiaobi telah mengerahkan tenaganya sebesar sepuluh bagian, dengan telak pukulan tadi menghantam dada lawan, kalau Ujago Li Hai biasa yang termakan pukulan itu niscaya isi perutnya akan goncang dan tulang dadanya pada retak, tapi istri yang ditinggalkan hanya tergetar mundur belaka, ia sama sekali tidak mengeluh kesakitan. Untuk sesaat Go Xiaobi jadi tertegun, ia sama sekali tidak menyangka kalau pihak lawan mempunyai tenaga dalam sesempurna itu. Sementara dia masih tertegun itulah, istri yang ditinggalkan telah manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya, telapak diayun ke depan secepat sambaran kilat, arah yang dituju pun merupakan tempat kematian yang sangat berbahaya. Go Xiaobi jadi kebuakan dibuatnya menghadapi serangan balasan yang luar biasa itu, tapi untung ia cukup cekatan, dengan cepat ujung kakinya menjejak tanah dan secepat kilat menghindar ke arah samping. Sayang gerakan tubuhnya masih tetap terlambat setengah langkah, bahu kanannya tersapu telak oleh pukulan lawan. Rasa sakit yang luar biasa serasa sampai di dalam tulang sum-sum, tak tahan lagi gadis itu merintih kesakitan, dengan sempoyongan tubihnya mundur delapan dipa ke belakang. Kejadian itu sama sekali tidak mengherankan diri Han Xiong Kie, dia tahu istri yang ditinggalkan berasal dari benteng maut, itu berarti dia pun memiliki ilmu kebal yang tak mampu dihantam maupun dibacok dengan sendirinya serangan diri Go Xiaobi pun tak mungkin dapat melukai tubuhnya. Tapi, mengapa Go Xiaobi hendak menghancurkan kuburan kosongnya itu? Dan apa sebabnya istri yang ditinggalkan mati-matian melindungi kuburan tersebut bahkan sejak permulaan ia sudah menyembunyikan diri di belakang kuburan? Untuk beberapa saat lamanya pemuda itu hanya bisa berdiri tertegun sambil putar otak. Kedua belah pihak sama-sama pernah melepaskan budi kebaikan dan budi pertolongan kepadanya, apakah dia harus munculkan diri untuk melerai pertarungan itu? Dalam pada itu, setelah serangannya berhasil melukai tubuh lawan, istri yang ditinggalkan sama sekali tidak melanjutkan serangannya, dengan nada dingin ia menegur, ilmu pukulan angin berpusing merupakan kepandaian silat tunggal dari Put Lo Sian Seng, apa hubungan Nonago dengan diri Put Lo Sian Seng mengetahui pihak lawan kenal dengan asal usul ilmu silatnya, Go Siobbi merasa hatinya terperanjat, buru-buru jawabnya, dia adalah kakeku OOO, rupanya Nona adalah cucu perempuan dari Put Lo Sian Seng, maaf Go Siobbi tak mau tunjukkan kelemahannya, dia segera menegur, apakah hengkau adalah anak murid dari benteng maut sekarang dan pian istri yang ditinggalkan yang berdiri terperangah, namun ia tidak menjawab sebaliknya alihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Benarkah Nonago mempunyai ikatan dendam atau sakit hati dengan diri Han Siong Kiai sama sekali tak ada lalu apa sebabnya engkau hendak membongkar kuburannya apakah hengkau bersedia memberi keterangan tentang soal ini, jadi engkau ingin tahu rupanya istri yang ditinggalkan sudah biasa mengumbar watak ingin menangnya, mendengar pertanyaan itu paras mukanya seketika berubah hebat, koma masa aku tak boleh tanya tegurnya. Seakan-akan telah menyadari akan sesuatu, Go Siobbi maju beberapa langkah ke depan, sahutnya dengan suara mendalam, oh oh oh, rupanya engkau adalah istri yang ditinggalkan dari Han Siong Kiai dengan sedih istri yang ditinggalkan mengangguk. Benar apa yang kau ucapkan sama sekali tidak keliru Han Siong Kiai yang bersembunyi di samping kuburan tadi melongo dan duduk terperangah, suatu kejadian yang sangat ajaib baginya dia sama sekali tidak kenal dengan Nona cantik itu, tapi Nona itu mengakui sebagai istri yang ditinggalkan, kejadian semacam ini benar-benar merupakan suatu peristiwa aneh yang tak pernah diduga sebelumnya. Tentu saja ia sama sekali tak pernah menduga kalau istri yang ditinggalkan yang berada di hadapannya saat ini adalah adik angkatnya Tong Hong Hui yang dirindukan setiap hari. Paras muka Go Siobbi nampak berubah hebat, dengan nada gemeter ia menegur lagi, oh oh oh, jadi ia sudah menikah? Dari pembicaraan lawan, istri yang ditinggalkan dapat menangkap apa yang dimaksudkan orang itu, dengan nada dingin ia balik bertanya, Nona Gau, apakah engkau sangat mencintai dirinya merah jengah selembar wajah Go Siobbi? Ia tidak menyangkal, pun tidak mengakui. Melihat Nona itu membungkam, istri yang ditinggalkan bertanya lebih jauh, jadi Nona telah mengakuinya tidak sahut Go Siobbi tiba-tiba dengan nada setengah menjerit, aku sangat benci pada dirinya Han Xiong Kie yang bersembunyi di tempat kegelapan jadi gelengkan kepalanya sambil langkat bahu, terhadap diri Go Siobbi boleh dibilang tak pernah timbul ingatan atau perasaan untuk mencintai, bahkan terhadap semua perempuan yang pernah dijumpai pun ia tak pernah punya perasaan tersebut, sebab ia pernah bersumpah akan membenci kaum wanita untuk selama-lamanya. Rupanya jawaban dari Go Siobbi itu sangat mencengangkan hati istri yang ditinggalkan, ia berkata, oleh karena engkau benci dia maka engkau hendak merusak kuburannya, apakah engkau tak merasa bahwa perbuatanmu itu keterlaluan? Go Siobbi menggigit bibirnya, Aku tahu kuburan ini adalah kuburannya tapi apakah engkau yakin kalau dia benar-benar berada dalam kuburan ini? Ucapan ini sangat mengejutkan hati istri yang ditinggalkan, dengan wajah terkesiap dia mundur satu langkah ke belakang. Apakah maksud perkataanmu itu? Apakah engkau merasa seyakin-yakinnya kalau Han Xiong Kie benar-benar sudah mati? Tentu saja istri yang ditinggalkan mengangguk dengan tegas. Engkau saksikan dengan mati kepala sendiri, aku sendirilah Feng membuat batu nisan di depan kuburan ini. Han Xiong Kie yang bersembunyi di belakang batu lebih-lebih terperangah dibuatnya, dia sampai berdiri terheran-heran. Menurut apa yang diketahui batu nisan dan kuburan itu dibangun oleh adik angkatnya Tong Hong Hui, bahkan dia pula yang telah mencantumkan namanya di atas batu nisan tersebut untuk memperingati dirinya. Sekarang istri yang ditinggalkan mengakui kalau dialah yang mendirikan kuburan itu, lalu apa maksudnya sementara si anak muda itu masih termenung? Go Siobie telah tertawa dingin hehehe, hehehe, di atas batu nisan itu tertera nama dari dua orang, masa engkau juga yang mengebumikan jenazah dari pengemis cilik Tong Hong Hui istri yang ditinggalkan termenung beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia berkata, akulah Tong Hong Hui hampir saja. Han Xiong Kie menjerit kaget menghadapi kenyataan tersebut. Dia tak menyangka kalau istri yang ditinggalkan mengaku dirinya sebagai Tong Hong Hui, suatu kejadian yang cukup membuat orang tertawa karena gelinya. Mungkinkah dia tidak tahu kalau Tong Hong Hui adalah seorang pria, bahkan dia adalah seorang pengemis cilik apakah nona ini menyangka Tong Hong Hui adalah seorang gadis seperti dirinya? Tak tahan lagi Go Siobie tertawa cekikikan karena gelinya, sambil menuding ke arah lawan dia berseru, hehehe, engkau adalah Tong Hong Hui pengemis cilik? Betul engkau tidak bohong masa tampang seperti kau bisa jadi seorang pengemis cilik aku sama sekali tidak bohong, akulah pengemis cilik Tong Hong Hui kalau begitu, engkau adalah manusia atau seran tentu saja aku adalah seorang manusia. Kalau toh seorang manusia, kenapa semua ucapan yang kau utarakan lebih mirip pomongan setan dengan amat sedih? Istri yang ditinggalkan menghela nafas panjang, ujarnya lebih jauh, A.A.A.I. berhubung engkau mencintai dirinya dan dia telah tiada di kolong langit, maka aku bersedia memberitahukan rahasia hatiku kepadamu. Tujuanku mendirikan batu nisan ini adalah sebagai perlambang bahwasannya aku hendak balaskan dendam baginya. Kemudian aku akan bunuh diri dan minta dikubur dalam satu liang yang sama bersama-sama dirinya Han Xiong Kieh yang mencuri dengar pembicaraan tersebut dari tempat persembunyiannya mulai merasa gusar, hawa amarahnya perlahan-lahan menyelimuti seluruh benaknya, ia tak menyangka kalau istri yang ditinggalkan bisa mengungkapkan kata-kata yang begitu menarik hati tanpa tahu rasa malu, apakah ia tidak jengah mengarang cerita bohong yang begitu indah untuk menipu orang tiba-tiba Go Xiaobi tertawa keras, suaranya begitu nyaring sehingga membelah kesunyian yang mencekam sekeliling tempat itu. Kontan istri yang ditinggalkan melototkan matanya bulat-bulat, dengan suara keras dia menghardik, Nona, aku harap engkau bersedia tahu diri dan jagalah kesopanan dengan sebaik-baiknya.